Kemarin, artis cantik Julia Perez atau yang sering kita panggil Juppe tengah disibukkan dengan penghadapan video klip terbarunya untuk single Nggak Zaman. Dalam pembuatan video klip tersebut, Juppe juga mengajak teman sesama artis seperti Denanda, Ayu Ting Ting, Satgya Gotik, dan juga Raffi Ahmad untuk terlibat dalam proyek tersebut. Lalu seperti apa ya keseruannya? Let's fly not good people! Hari ini syuting video klip dan juga hit single terbaru aku judulnya Nggak Zaman. Alhamdulillah dibantu sama grup saya yang paling hits di 2016 dan selamanya, Cecepi. Dan dengan juga seorang produser dan sutradara yang hebat, Rio Motret. Dia selalu bantu aku di semua video klip-video klip aku yang terlihat menjadinya dangdut lebih berkelas. Saya bersyukur banget bahwa jujur proyek ini, proyek yang buat saya, saya mau sesuatu yang saya punya karya juga gitu 2016 ini. Dan Alhamdulillah mereka mau bantu saya. Ini terinspirasi dari yang kemarin kan aku rapopo udah biasa gitu ya, aku kuat. Tapi tetep dalam maknanya itu kan, kalau kalian maknai baik-baik itu memang benar-benar gitu loh. Jadi disini pun sama, iya dia minta-minta balikan mulu. Tapi buat aku udah yang, ah enggak nanti akan hal menjadi sama dan memang nggak pernah berubah juga ternyata. Udah akhirnya kemutusan emang nggak zaman balikan mantan. Lalu konsep dan genre seperti apa yang dipilih Juppe untuk video klip dalam single Nggak Zaman ini? Sebetulnya warna-warni, karena kan semua yang model yang terlibat disini kan semuanya orangnya kan gokil-gokil, ceria-ceria gitu. Jadi aku nggak mau yang terlalu serius, nggak mau yang ada sedih-sedihnya. Beda dengan Juppe sendiri kan, bisa pakai model cowok gitu. Nah ini kan ada Rafi, ntar ada Cecepi gitu kan. Denada. Ada Denada. Jadi aku pengen semuanya ini kayak celebrating bareng aja. Seru-seruan, gila-gilaan, lompat-lompat ya. Jadi kayak cewek-cewek lagi ngumpul, lebih ke kayak gitu sih. Ringgang sih ya. Pengen punya warna baru aja. Ini warna baru, dangdut nggak, pop juga nggak ya kan. Terserah lah, yang penting masyarakat menilai. Dan kalau memang kalian suka, yuk nyanyiin bareng. Karena buat saya pasti nyanyi bareng. Karena ini memang lagu buat semua orang yang pasti mengalami hal yang sama. Nggak mau balikan lagi sama mantan. Tak lupa, Juppe juga menceritakan sedikit isi dari lirik lagu terbarunya tersebut. Yang bercerita tentang ketegaran seorang wanita yang tidak ingin kembali lagi kepada sang kekasih. Banyak, kalau cewek-cewek kalau habis putus, habis putus itu pasti nangis. Pasti, wajar. Cowok kalau habis nyakitin kita, mereka senang-senang happy-happy. Nah, kalau cewek itu satu minggu setelah putus, nangis-nangis, dua minggu kemudian kita makan banyak, tiga minggu kemudian kita baru happy lagi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bahwa ketika kita putus, kita happy aja, dibawa senang. Kita bawa joget aja, yang penting happy gitu. Walaupun kita, apa namanya, sedih, udah dibawa joget aja. Udah nggak zaman, apa namanya, sedih-sedihan. Mendingan dance, kayak cecepi, jatuh bangun kita, tetap kita dibawa asik aja. Jadiin berkah semuanya. Terima kasih telah menonton!